Halo selamat malam ketemu lagi dengan channel saya Dhabi Sulipan kali ini saya akan unboxing sekaligus review mic dari Boya yang saya beli di toko online dengan harga kisaran di bawah 200 ribuan mic Boya ini tipe BY-M1 ini peruntukannya kamera bisa dan android juga bisa seperti apa dalamnya nanti kita buka dulu ya oke sekarang kita buka ini adalah manual booknya oke dan ini unitnya Boya wow silica gel ini aksesorisnya dan sudah tidak ada lagi oke jadi ini dia micnya wah panjang banget nih kabelnya oke disini ada tombol nih ada switch ini untuk kamera dan ini smartphone atau off jadi kalau kalian menggunakan mic ini untuk kamera kalian bisa pindah switch ini ke atas nah seperti ini tapi kalau kalian ingin menggunakannya untuk handphone kalian bisa switch ke bawah seperti ini oke sekarang kita kita coba dan pasang aksesorisnya oke dan sekarang kita buka aksesoris dari mic Boya ini ini baterai ini level clip ini foam micnya dan ini adapter untuk colokan ke power mixer atau ke ampli oke sekarang kita buka oke ini tipe baterainya kita menggunakan tipe LR44 tipe baterai kayak buat jam tangan ya kalau gak salah terus ini clipnya buat di baju dan ini foam micnya oke sekarang kita mulai pasangkan baterainya ke micnya nih ini diputer ya seperti ini dan disini ada kayak tali ini tali untuk melepas baterai jadi posisinya harus masuk ke dalam masuk ke dalam seperti ini baru nanti masukin baterainya biar nanti ketika baterainya habis gampang dilepas oke ini cara memasangkan baterainya ini plus ini plus dan ini min dan disini juga ada keterangannya disini plus disini min jadi pasangnya seperti ini nah seperti ini setelah itu baru kita tutup oke ini kita buka ini kayaknya lebih dari 1 meter deh kalau yang ini mungkin 1 meter kalau yang ini mungkin bisa 3 atau 5 meter cukup lumayan panjang buat kalian yang suka nge-plog atau mau liputan oke sekarang kita pasangkan di putar sampai dia masuk ke dalam dan sisain sisain seperti ini nah seperti ini oke baru kita mulai pasangin klipnya sampai bunyi nah sampai bunyi ini buat ke kerah baju oke jadi saya mau kasih video sebelum mic ini dicolokkan ke handphone saya akan coba mic ini dicolokkan ke music box saya biar biar temen-temen yang lihat video saya bisa ngedengerin suaranya ini saya gunain music box jbl saya pakai ini dan ini ada colokannya jadi saya akan colokkan oke ini sudah dicolok ini sudah sudah connect berarti volume nya kita gedein oke dan untuk ke ke music box ini temen-temen harus tahu ini posisinya harus ada di switch kamera kalau dia pindah ke smartphone dia akan ada suara kita coba cek cek halo 123 nah ini menggunakan mic by1 bym1 mic nya kita jauhin halo halo nah ini tidak ada mic dan mic ini jauh disini ini mic nya disini sekarang kita dekatkan saja halo cek 123 nah rupanya kan oke jadi temen-temen perlu ditgetahui sebelum dicolokkan ke android mic ini jika dicolokkan ke android dan dipakai untuk merekam video dan suara dia tidak mau dan dia tidak support langsung jadi ketika temen-temen merekam dengan dengan kamera seperti ini itu yang kerekam adalah dari mic internalnya bukan dari mic sini kenapa karena saya juga belum belum tahu dan settingan di kamera bawaan handphone nya juga tidak ada tapi kalau untuk iphone ini sangat bisa dan langsung support tetapi mic ini juga langsung support dicolokkan ke android kalau temen-temen pakai untuk perekam suara kayak rekaman-rekaman buat main gitar gitu di handphone nah baru dia support nah caranya biar mic ini support ke handphone ada satu aplikasi yang saya harus tunjukkan jadi temen-temen masuk ke playstore seperti ini langsung pilih ini ketik open kelihatan gak ini open camera nah ini disini karena saya sudah download jadi saya buka nah seperti ini tampilannya tampilannya seperti ini disini temen-temen harus men-setting lagi di bagian sini disini langsung ke video setting nah di video setting ini temen-temen pilih audio score nah pilih external mic awalnya pilihan ini ada di ada disini nih ada di camcorder nah temen-temen angka fokusnya nah temen-temen pilih ke external mic seperti ini setelah itu baru kita colok oke temen-temen ini adalah video tanpa mic bisa didengar suaranya seperti ini lalu tes nah seperti ini ya oke jadi ini sudah pakai mic gimana bisa dibandingkan suara awal tanpa mic dengan sekarang menggunakan mic boyah BYM1 sangat rekomendasi untuk temen-temen yang mau nge-vlog atau karaoke di handphone pakai semule oh iya saya juga belum coba mic ini apakah bisa dipakai untuk karaokean di handphone dengan aplikasi semule saya belum coba dan mungkin nanti saya akan coba oke jadi posisinya ini ada di smartphone ya kalau ini dipindah ke kamera ini otomatis langsung stop si aplikasi oven video ini jadi saya tidak akan pindah karena kalau di stop nanti ya mati oke cek 123 tahu bulat tahu bulat oke ya oke jadi segitu dulu review mic boyah BYM1 ini semoga info ini bermanfaat dan memberi wawasan untuk temen-temen yang baru saja membeli mic ini tapi tidak connect ke handphone ke handphone android ya jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini temen-temen bisa bisa mencobanya dan bisa berkarya dengan maksimal oke terima kasih jangan lupa subscribe like share dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh